Halo sobat petarung, jumpa lagi di Retter Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Alexander Vokonovsky telah mewanti-wanti Islam Hachef tentang pernyataan yang dibuatnya menjelang pertarungan mereka di UFC 284 Jelang pertarungan mereka yang akan dilangsungkan pada hari Minggu 12 Februari 2023 waktu Indonesia Barat itu Hachef membuat pernyataan tegas tentang cara dia mengalahkan lawannya tersebut Pertarung asal Dagestan Rusia ini mengaku berhasrat untuk membuat KIO petarung asal Australia itu Pernyataan yang keluar dari mulut junior Habib Nurmagomedov ini terbilang tidak wajar Hal itu karena Hachef selama ini lebih dikenal sebagai seorang ahli pertarungan bawah Petarung yang sekarang berusia 31 tahun ini mengaku bahwa dia berniat untuk menunjukkan kemampuan strikingnya di pertarungan ini Sejujurnya aku ingin membuat dia KIO Semua orang bilang Islam adalah pegulat dan grappler Aku ingin memamerkan kehebatan strikingku pada orang-orang Dia pendek aku sungguh yakin dapat membuatnya KIO Ini bukan wilayahnya, aku datang dari divisi lain Kekuatanku benar-benar berbeda Dia akan memahaminya Pernyataan ini pastinya masuk ke kuping Alexander Vokonovsky Dalam UFC Countdown, petarung dengan julukan The Great ini memberikan tanggapannya Vokonovsky telah mewanti-wanti Islam Hachef bahwa sang rival bisa termakan omongannya sendiri Hal ini disebutnya bisa terjadi ketika sang raja kelas ringan itu menyadari bahwa dia tidak bisa membuat KIO Mental Islam Hachef diprediksi oleh Vokonovsky akan kacau ketika momen itu tiba Jika dia menganggap enteng diriku dan berpikir dia hanya akan merundungku Mentalnya akan kacau ketika dia menyadari dia tidak bisa melakukan hal itu dan menjalankan game plannya Dia membuat semua orang di sekitarnya mengatakan dia mempunyai kemampuan lengkap dan bisa beradu striking Kita lihat saja nanti siapa yang akan tumbang Tutup dengan tegas Alexander Vokonovsky Jika kita berbicara tentang kekuatan knockout Gue dapat pembahasan menarik nih mengenai seberapa kuatkah rahang Islam Hachef Jika dibandingkan dengan milik seniornya yang telah memutuskan pensiun Habib Nurmongomedov Mahachef memang kerap menunjukkan kekuatan rahang ini ketika menjalani pertarungan striking Kekuatan dagu sang petarung degestan ini kiranya cukup teruji dalam pertarungannya Ketika menghadapi Davy Ramos di UFC 242 Dalam laga tersebut Islam Hachef sempat menerima pukulan Jeb Ramos yang membuatnya sampai terhuyung-huyung Dan nyaris tumbang Namun Islam Hachef mampu pulih dengan cepat dan melanjutkan untuk bertarung Petarung dengan nama panjang Islam Ramazanovic Hachef ini bahkan Menjadi sosok petarung yang keluar sebagai pemenang di akhir laga Tentu hal ini menjadi bukti dari ketangguhan rahang petarung yang kini berusia 31 tahun itu Dengan kehebatannya itu pun Dagu Mahachef sering dibandingkan dengan dagu milik seniornya Habib Nurmongomedov Habib mampu bertahan dari bogem-bogem keras Seperti milik Conor McGregor, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje Satu sosok petarung yang mampu menyingkap perbandingan ini pastinya adalah orang yang pernah melatih kedua petarung tersebut Seperti halnya Javier Mendes Pendiri American Kickboxing Academy ini membuka perbandingan tersebut dalam mewawancara dengan Sport Express Dengan lugas, Javier Mendes berkata Habib adalah petarung yang memiliki rahang terkuat dalam sejarah Jawaban tersebut tentu menyedatkan pesan bahwa dagu Habib jauh lebih kuat dari milik Mahachef Pendapatku, jangan bandingkan rahang Habib dengan siapapun dalam sejarah olahraga ini Habib memiliki rahang terhebat sepanjang masa Sepanjang waktu Aku tidak pernah memperhatikan seseorang dengan rahang seperti milik Habib Jadi tidak pantas membandingkan rahang terbaik sepanjang masa dengan orang lain Bagiku, itu tidak ada bandingannya Habib memiliki rahang terhebat sepanjang masa Kata Javier Mendes Habib Nurmangomedov Memang diketahui tercatat tidak pernah mengalami kekalahan dalam perjalanan karirnya sebagai petarung Di sisi lain, Islam Mahachef pernah mengalami satu kekalahan Satu kekalahan itu diberikan oleh Adreno Martins dalam laga kedua di UFC Pada pertarungan yang berlangsung di UFC 192 itu Mahachef dikalahkan Martins dengan teknikal knockout dalam waktu kurang dari dua menit Di sisi lain, mantan juara kelas menengah Israel Adesanya bercerita tentang rekannya Alexander Vokonovsky Yang merupakan calon lawan Islam Mahachef Dia menyebut petarung dengan julukan The Great itu mempunyai hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain Pertemuan mereka dimulai tujuh tahun silam di Thailand Menjadi rekan latihan Adesanya menjadi tahu kekuatan dari Vokonovsky The Last Delbender itu merasa kekuatannya bukan sekedar hanya dari kecepatan dan skillnya Ada satu hal lain yang tak terlihat seperti keberanian, determinasi, dan hasrat menghancurkan yang ia miliki Aku pertama kali bertemu Alexander Vokonovsky ketika berlatih di Thailand tujuh tahun lalu Itu bukan tentang kecepatan atau skillnya Bukan, itu adalah hal lainnya Sesuatu yang tidak bisa anda lihat Keberanian, determinasi, hasrat untuk menghancurkan yang tak tertandingi ungkap Adesanya Israel Adesanya tentu saja menjagokan Vokonovsky Menang pada pertarungannya melawan Islamahacev Apalagi dia telah melihat sendiri perjuangan sang raja kelas bulu itu Mereka bilang Islamahacev terlalu besar dan terlalu kuat Tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka ketahui Temanku Vokonovsky telah bekerja keras Yang menjadi akar kemenangannya Ketenaran, gelar juara, dan juga uang yang dia hasilkan selama ini Tangki gas yang tak pernah kosong, keteguhan yang takkan membiarkannya kalah Tambah Israel Adesanya Meski begitu, di satu sisi Islamahacev bukanlah lawan yang dapat diremehkan Adesanya sepertinya benar-benar memahami kehebatan petarung asal Rusia ini Islamahacev, murid Habib Nurmagomedov yang hebat Pegulat Rusia yang luar biasa Dia akan menghajar Anda di bawah Kemudian membanting dan mencekik Anda hingga tak sadar Setelah itu dia akan berteriak Sudah aku bilangkan Ungkap Adesanya Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune